Oh Oh Teknologi kursi ajaib yang bikin takjub ini dinamakan Intelligent Parking Chair Kecanggihan kursi ini bukan kaleng-kaleng pemirsa Cukup dengan tepukan tangan saja, ia akan kembali ke dekat meja Dan tertata secara rapi, layaknya mobil yang diparkir secara otomatis Tapi kursi ini tidak dibuat instan Sebelum diproduksi, para ahli meneliti dan melakukan banyak percobaan Teknologi ini melibatkan kamera, alat pemantau CCTV, dan menggunakan bantuan wifi juga Wah wah, canggih sekali ya pemirsa Boneka Jalan Bukan Setan Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan oleh sebuah boneka yang bisa berjalan sendiri Boneka tersebut berjalan sendiri, padahal tidak menggunakan baterai atau daya lainnya Publik pun sempat terkecoh dan mengaitkannya dengan hal-hal mistis Boneka ini dikenal dengan split doll dan sering digunakan dalam aksi para pesulap Dan ternyata, rahasia boneka berjalan ini ada pada kakinya pemirsa Di balik kaki mungil boneka ini, ada semacam pendulum yang mampu menggerakkan boneka Bila boneka digerakkan ke kiri, kaki kanan boneka akan terangkat dan berjalan Begitu juga sebaliknya Hmm, jadi dapat pengetahuan baru ya pemirsa Motobot Balapan Tanpa Repot Sebuah perusahaan otomotif terkenal di Jopang mengembangkan robot berbentuk manusia atau humanoid Dalam beberapa tahun belakangan ini Robot berbentuk manusia yang diberi nama motobot tersebut dirancang untuk bisa mengendarai sepeda motor secara otomatis Dengan berbagai feature yang canggih, motobot bisa mengatur kecepatan sepeda motor Memindahkan kopling juga mengendalikan rem Seperti manusia mengendarai sepeda motor pada umumnya Wah wah, canggih sekali ya teknologi motobot ini Jika dikembangkan makin besar, kelak bisa ada balapan khusus tanpa repot menggunakan motobot ini ya Bus ngacir tanpa supir Bukan cuma motor yang bisa melaju tanpa joki pemirsa Dengan sokongan teknologi canggih, mobil pun bisa melaju tanpa supir Namanya bus otonom dan sempat jadi salah satu daya pikat pada perhelatan ASEAN Games 2018 lalu Bus ini bisa berjalan karena dilengkapi multi sensor cutting edge yang paling canggih dari Perancis Desain kompak dan sederhana membuat sensor canggih tersebut bisa bekerja secara aktif dan efektif Dalam memahami dan memvisualisasikan lingkungan sekitar Sensor canggih tersebut menjadi penghubung komputer yang berfungsi sebagai otak penggerak mobil otonom ini Selain itu, sejumlah kamera dan fitur pengontrol juga tersemat dalam bus otonom ini Seperti odometri yang berfungsi sebagai pengatur roda saat akan berbelok Atau mengatur roda untuk menentukan kecepatan Bagaimana pemirsa ingin mencoba bus tanpa pengemudi ini? Demikian informasi jalan sendiri jadi misteri Setelah ini akan ada informasi roboh bikin heboh Penasaran dengan informasinya? Setelah yang satu ini ya, tetap di trending Trans 7 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati